Kami larut-larut kecil, teman dari renung-renung. Tadi pagi itu saya baca buku ini yang ditulis oleh seorang Muslim Amerika, Dr. Jeffrey Leng. Dia dosen matematika di University of Kansas dan dia masuk Islam pada awal tahun 1980-an. Juga-juga bagus, bahkan para malaikat pun bertanya. Maksudnya, karena dia ini seorang Amerikan Muslim, dia masuk Islam dengan tidak bisa menghilangkan sikap kritisnya. Tidak timpinya dia bertanya, mempertanyakan Islam itu. Dan menurut dia, salah satu keistimewaan agama Islam ialah tidak menghalang-halang kita untuk mempertanyakan keyakinan agama kita. Kalau ada yang aneh-aneh dari ajaran agama itu, jangan ragu-ragu, kita bertanya. Misalnya, karena di Barat itu Islam sering digambarkan agak buruk. Misalnya salah satu yang digambarkan Islam di Barat adalah bahwa Islam itu agama yang membenci perempuan, agama yang misoginis. Ini ada sebuah percakatan antara dia dibis dengan seorang Muslim dijedah. Waktu itu ketika abang-abang, orang-orang kan semua kalau dijedah, soal itu kalau curaban, semua lari ke mesin. Tapi perempuan-perempuan tidak, nunggu aja di luar. Bahkan para petugas itu hansip-hansip salat gitu deh, hanya mengerahkan laki-laki saja untuk pergi ke mesin. Kalau perempuan dibiarkan saja. Lalu di bis itu terjadilah obrolan. Kemudian ada seorang ibu, karena di bis itu yang berkata, saya kira Tuhan yang orang Islam itu benci perempuan. Sebab untuk rumahnya saja di bumi ini hanya dikhususkan untuk laki-laki. Jadi ada perempuan-perempuan tidak disuruh pergi ke mesin. Lalu di masjid saya di Bandung itu, ketika pertama kali saya dirikat, saya ajak istri salah, kemudian tetangga-tetangga salah, yang perempuan juga berangkat ke mesin. Sehingga pernah ada tamu saya perkesan betul, kalau begitu kedengaran suara azam, dari setiap rumah, tetangga-tetangga itu keluar, perempuan sudah pakai kain sembahyang pergi ke mesin itu. Rasanya indah gitu. Dan saya ajak perempuan-perempuan salat berjamaah. Tapi kemudian ada seorang mebaling, kasih ceramah di situ, dan dia berkata bahwa perempuan itu mestinya salat di rumah. Paling baik perempuan itu salat di rumah. Kalau perempuan salat di mesin, itu sama saja. Seperti meletakkan peci di kaki, katanya gitu. Akhirnya peci itu harus tempatnya itu di atas kepala, katanya gitu. Akhirnya, malumlah ibu-ibu itu pun semangatnya masih dibangkitkan. Jadi begitu dipukul, langsung berkurang, itu pengunjung. Sekarang ini jemaah masjid ibu-ibu di masjid saya ini tinggal tiga orang saja. Akhirnya bubar sendiri ya. Karena ada mubalik yang lebih dalam ilmunya dari saya. Yang tampaknya lebih banyak mewakili pandangan Islam di dunia ini secara keseluruhan. Jadi ketika orang-orang barat seperti Dr. Jack Wileng ini mempelajari Islam, dia terkedut melihat hal yang seperti itu. Dan mulai bertanya dalam hatinya, apa benar Islam mengajarkan hal yang seperti itu. Selalulah dia bertanya, mempertanyakan agama Islam itu. Dan karena dia tidak takut untuk bertanya. Karena menurut dia, malaikat saja bertanya. Malaikat itu sudah dekat dengan Allah SWT. Sudah mengenal Allah lebih dari kita semua. Ketika Allah mau menciptakan manusia, mau menjadikan manusia itu kalifah di bumi, para malaikat mempertanyakan kebijakan Tuhan itu. Apa jauh lupiha, mayuksidu piha, wa yasbikud bima, wa nahnu musaddihu bihamdika, wa nukaddi sulat. Apakah aku akan menjadikan di bumi, orang-orang yang akan menimbulkan kerusakan dan mengalirkan darah. Padahal kami ini berpasbih kepadamu. Malaikat pun bertanya. Maksud saya, saya ingin juga pengajian kita ini, sama seperti pengajian orang Amerika ini, yang mempelajari agama. Tidak intinya kita bertanya. Dan jangan ragu-ragu, jangan khawatir disebut murtad, atau kafir gitu kan. Mungkin di antara Mubali, di antara Mubali, yang paling sering mempertanyakan saya. Karena itu juga pernah ada seminar yang menyebutkan saya ini orang murtad. Karena terlalu banyak bertanya. Even angels ask. Bahkan malaikat pun bertanya. Even angels ask itu dulu dibuangnya a journey to Islam in America. Sebuah perjalanan menuju Islam di Amerika. Sebetulnya, menjadi Islam itu sebuah perjalanan. Menjadi Islam itu sebuah perjalanan. Saya sering berkata di sini, We are not Muslims. We are becoming Muslims. Kita ini bukan Muslim. Bukan Muslimah. Kita ini bukan orang Islam. Kita ini sedang menjadi orang Islam. Dan sedang menjadi orang Islam itu sebuah perjalanan panjang. Yang tidak henti-hentinya. A journey to Islam in America. Saya ingin di sini, mengutipkan sebagai pengantar untuk kuliah kita tentang mahabah ini. Walaupun mahabah itu artinya cinta. Walaupun cinta itu adalah sesuatu yang tidak boleh dipertanyakan. Cinta itu kan bukan untuk didiskusikan. Cinta itu sesuatu untuk dinikmati. Walaupun begitu, dalam kuliah ini, ibu-ibu, saya persilakan untuk banyak bertanya. Dan insya Allah, tidak ada yang kafir karena bertanya. Tidak ada yang salah karena bertanya. Yang salah ialah karena menjawab. Bahasanya jawaban itu ada yang salah. Dan orang Amerika itu berusaha menjawab berbagai pertanyaan tentang Islam. Di antaranya juga yang dia pertanyakan, mengapa manusia itu tidak memiliki kecintaan kepada Allah? Begitu saja gitu ya. Kan Allah itu maha kuasa. Kenapa tidak dia tanamkan itu kecintaan itu dalam bentuknya yang paripurna. Supaya orang-orang itu semua memiliki rasa kasih sayang, cinta kasih kepada sesama manusia, cinta kepada Allah SWT. Mengapa untuk mencintai Tuhan itu kita perlu upaya, perlu payah-payah, perlu capek-capek. Bukankah Tuhan maha kuasa? Kenapa tidak Tuhan tanamkan aja langsung kasih sayang itu? Sehingga semua orang akhirnya memiliki kasih sayang kepada sesama mereka, memiliki kecintaan kepada Allah SWT. Jadi dia mempertanyakan itu persis seperti pertanyaan malaikat. Kenapa kamu ciptakan di bumi orang yang akan berbuat kerusakan? Kalau kau berkuasa, ciptakan di bumi itu orang-orang saleh aja semua. Sehingga dunia itu aman dan damai. Saya juga biasanya sering ditanya begitu. Kenapa Tuhan itu tidak memberi petunjuk saja kepada semua orang itu? Kenapa harus ada yang sesat? Padahal dia berkuasa. Kalau saya mencoba menjawab itu, jawaban yang pertama, Tuhan sebetulnya ingin semuanya itu dapat petunjuk. Tapi Tuhan tidak mampu melakukannya. Kalau begitu kesimpulan kita, keliru ini menyebut Tuhan tidak mampu. Padahal Tuhan maha kuasa. Tidak layaklah Tuhan tidak memiliki kemampuan untuk itu. Atau katanya Tuhan itu mampu sebetulnya. Tetapi Tuhan tidak ingin melakukannya. Tapi kita juga mempertanyakan ini kasih sayang Tuhan. Mana itu kasih sayang Tuhan? Kalau beliau mampu tapi tidak mau melakukannya. Pengajian kita dimulai dengan beberapa kedingungan ya. Beberapa pertanyaan. Even angels ask. Toh malaikat pun bertanya juga. Kemudian saya pernah juga menjawab benar itu. Sebab kalau kita ini semua mendapat petunjuk dengan sendirinya tanpa usaha maka tidak perlulah Tuhan mengirimkan para nabi. Tidak perlu para nabi dikirimkan orang semua sudah cinta kepada Allah SWT. Tidak perlu juga ada para ulama yang mengajarkan kecintaan juga. Jadi kalau Tuhan program saja seperti program komputer. Di program saja akan ada komputer yang kita program sangat cerdas. Dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan matematis yang paling rumit pun dengan cepat dia jawab. Tapi kita tidak akan menyebut komputer itu cerdas. Karena kecerdasannya itu sudah diprogram sebelumnya. Dan kita tidak akan pernah memuji komputer itu. Tidak pernah malahan yang kita puji ialah yang membuat program itu. Tidak ada keutamaan komputer walaupun dia cerdas. Walaupun dia bisa menjawab dengan cepat. Tidak ada keutamaan baginya. Mengapa? Karena komputer itu tidak bisa memilih. Dia tidak bisa mengambil perilaku yang lain. Karena seluruh perilakunya itu sudah diprogram. Begitu pula. Karena kalau manusia itu sudah diprogram sayang kepada orang lain. Mencintai sesama manusia atau cinta kepada Allah SWT. Lalu dia sudah diprogram jauh sebelumnya. Tidak ada kelebihan manusia di situ. Dan menurut penulis buku ini cinta kita ini akan terasa lebih indah apabila dia tumbuh. Dari tidak ada atau dari kecil sekali makin lama makin besar. Cinta itu akan terasa lebih indah. Orang Amerika mengatakan We don't fall in love. We grow to love. Kita tidak pernah jatuh cinta. Keliru itu kalau jatuh cinta. Cinta itu haruslah grow. Harus tumbuh. Berarti ada satu periode ketika kita menumbuhkan cinta itu. Dan periode itu adalah periode yang paling indah ketika kita menumbuhkan cinta kasih itu. Sebagaimana ibu juga merasakan saat-saat ketika cinta itu memudar sebagai periode yang paling kelabu. Di kalangan pasawut orang itu tidak akan pernah bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala sebelum dia belajar mencintai manusia lebih dahulu. Karena itu ada seorang datang kepada seorang sufi mau belajar tentang mahabba. Tentang cinta yang sangat abstrak itu cinta kepada Allah. Lalu dia tanya pernahkah ada orang di dunia ini yang paling kamu cintai? Wah saya tidak pernah kepadanya. Pulang dulu. Cari manusia yang bisa kamu cintai dengan sepenuh hati. Dan situlah kamu nanti bisa belajar mencintai Allah dengan sepenuh hati. Artinya kita tidak bisa langsung masuk mahabba kecintaan kepada Allah sebelum kita belajar mencintai sesama manusia. Karena cinta kepada Allah sama juga dengan cinta kepada manusia. Itu tidak jatuh begitu saja. Kita harus mempelajarinya. Kita harus grow to love. Nah saya mau baca ini cerita yang mengharukkan dari dia. Nah ini saya mau ceritakan satu pengalaman dia. Hayal al-salah hayal al-salah hayal al-falah hayal al-falah Pada saat saya masuk Islam Imam Masjid memberikan kepada saya petunjuk untuk melakukan salat salah satu jenis ibadah Islam. Tapi janganlah terburu-buru Anda melakukan salat kata mahasiswa-mahasiswa muslim. Jangan terlalu memaksakan diri. Lebih baik Anda perlahan-lahan saja. You know slowly, slowly. Saya heran juga dengan perhatian mereka seperti itu. Apa memang sulit melakukan salat itu? Begitu saya pikir. Malam itu dengan mengabaikan nasihat mereka saya memutuskan untuk mulai melakukan salat lima waktu pada waktu yang telah ditentukan. Saya duduk lama sekali di kursi saya pada sebuah kamar tamu yang sinarnya kemarang mencoba mempelajari dan mengulangi gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan sholat. Dan ayat-ayat Al-Quran yang perlu saya baca dan doa-doa yang harus saya buat. Semuanya itu yang harus saya katakan tertulis dalam bahasa Arab. Sehingga saya harus mengulangi ucapan bahasa Arabnya dan terjemahan bahasa Inggrisnya yang disediakan oleh buku petunjuk itu. Saya duduk di situ mempelajari petunjuk salat itu berjam-jam. Sebelum saya yakin betul saya tidak memulai salat saya yang pertama. waktu itu menjelang tengah malam. Saya memutuskan untuk memulai salat pertama saya itu salat Isya. Saya masuk ke kamar mandi dan menyimpan buku petunjuk itu di atas wastafel. Dalam keadaan terbuka kemudian sambil membaca itu saya melakukan wudu. Seperti seorang tukang masak yang sedang mencoba resep untuk pertama kalinya saya mengikuti langkah instruksi step by step langkah demi langkah dengan perlahan-lahan dan dengan sangat cermat. Ketika saya selesai berwudu saya tutup ekran dan saya kembali ke kamar tamu dan air masih menepes dari berbagai bagian tubuh saya. Karena menurut petunjuk itu lebih baik tidak menghapus bekas air wudu itu dengan handuk. Kemudian saya berdiri di tengah-tengah ruangan. Saya memusatkan perhatian dan menghadapkan wajah saya kepada satu arah yang saya harap itu arah Mekah. Saya mencoba melihat keluar untuk memastikan apakah saya sudah mengunci pintu apartemen saya. Ketika saya dapatkan apartemen sudah terkunci saya melihat ke muka meluruskan tubuh saya mengambil nafas dalam kemudian mengangkat kedua tangan saya seluruh bahu dan dengan suara yang perlahan saya mengucapkan Allahu Akbar. Saya berharap tidak seorang pun mendengarkan saya. Saya agak gelisah. Saya tidak bisa menghilangkan perasaan khawatir orang lain mematah-matahi saya. Kemudian tiba-tiba saya menyadari bahwa saya sudah membiarkan tirai jendela kamar tamu itu terbuka. Bagaimana kalau petangga di sebelah sana mengintip saya? saya pikir. Saya berhenti dulu. Kemudian pergi ke jendela saya melihat keluar untuk memastikan memang tidak ada orang di sana. Alhamdulillah kamar belakang itu kosong. Jadi dengan perlahan-lahan saya tutup gording saya dan saya kembali ke tengah-tengah kamar. Sekali lagi saya memperkirakan arah ke Mekah berdiri tegak mengangkat tangan saya dengan ibu jari yang hampir menyentuh telinga saya dan membisikkan Allahu Akbar. dalam suara yang hampir tidak kedengaran secara perlahan-lahan dan secara agak kaku saya membaca surat pertama Al-Quran dan surat pendek lainnya dalam bahasa Arab. Walaupun saya ragu bahwa pengucapan saya pada malam itu mungkin tidak akan dipahami oleh seorang Arab sekalipun. Kemudian perlahan-lahan saya mengucapkan Allahu Akbar yang lain saya mulai ruku dengan menyimpan kedua tangan saya di atas lutut saya. saya tidak pernah melakukan gerakan seperti itu kepada siapapun dan tiba-tiba saya seperti ada perasaan malu bahwa saya sudah membungkukkan diri kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Untunglah saya merasa bahwa saya sedang sendirian. Masih dalam posisi ruku itu saya mengulangi beberapa kali Subhanallah yang artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Kemudian saya berdiri lagi dan membaca Sami Allah dan kemudian saya merasakan hati saya bergetar dan kecemasan saya menguncap ketika saya mengucapkan Allahu Akbar yang berikutnya dan perasaan saya sudah tidak menentu ketika sampai saatnya saya harus melakukan sujud dengan agak kaku saya memandang lantai yang ke situ saya akan merebahkan kepala saya. Saya tidak bisa melakukan saya tidak mampu untuk merendahkan diri saya sampai ke lantai untuk merapatkan sujud saya dengan lantai seperti seorang budak belian yang harus beringsut di hadapan Tuhannya. Seakan-akan seluruh kaki saya terbelenggu dan tidak mau menekut saya merasa terlalu malu dan terlalu rendah. Saya membayangkan mungkin ada kawan-kawan saya yang tertawa terbahak-bahak menyaksikan betapa anehnya perbuatan yang saya lakukan. Mungkin mereka akan berkata poor Jeff he really went around crazy in San Francisco in dengi. Lalu saya berkata Tuhan tolonglah saya. saya berdoa. Saya mengambil nafas dalam kemudian saya rebahkan diri saya ke lantai saya ragu-ragu untuk beberapa saat tapi kemudian saya rapatkan wajah saya ke karpet sambil menyingkirkan seluruh pikiran yang lain-lain dari benak saya saya ulangi saya ulangi tiga kali untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan salat ini apapun yang terjadi Allahu Akbar saya berdiri lagi tinggal tiga rakat lagi begitu saya berkata ke dalam diri saya saya harus bertarung melawan segala emosi segala kebanggaan pada sisa salat itu segala kepungahan tapi makin sering saya berdiri makin mudah salat itu saya lakukan dan pada akhirnya pada sujud yang terakhir saya hampir merasakan kedamaian masih dalam posisi duduk yang terakhir saya membaca tashahud dan mengakhiri salat saya dengan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi dengan kepala saya palingkan ke kanan dan sekali lagi ke kiri saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi setelah itu saya duduk di lantai itu mengingat kembali perjuangan yang baru saja saya lewati saya merasa malu karena saya harus berjuang begitu keras untuk menyelesaikan salat dengan kepala yang saya tundukkan dengan rasa malu saya berdoa kepada dia Tuhan maafkan kesombongan dan kebodohan saya saya sudah datang menemui engkau dari tempat yang sangat jauh saya sudah jauh menemuimu I have come from very far and I have so very far to go dan masih jauh lagi perjalanan yang harus saya tempuh pada saat seperti itu tiba-tiba saya mengalami satu perasaan yang sebelumnya tidak pernah saya alami yang sangat sulit saya ungkapkan dalam kata-kata sebuah gelombang yang hanya dapat saya gambarkan sebagai kesejukan yang meliputi seluruh tubuh saya dan seakan-akan menyenari seluruh titik-titik dalam dadak saya perasaan kesejukan itu begitu mendalam mula-mula saya terkejut sesudah itu saya ingat saya bergetar tetapi perasaan itu bukan hanya perasaan jasmania memasuki seluruh jantung dan dadak saya dengan cara yang sangat aneh seakan-akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sudah mulai membentuk dan menembus dan membungkus seluruh tubuh saya saya tidak dapat mengatakan kenapa tapi saya mulai menangis dan air mata mengalir deras membasahi wajah saya saya mendapatkan diri saya menangis tanpa terkendali makin keras saya menangis makin saya rasakan pelukan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala saya tidak menangis karena perasaan bersalah walaupun mestinya saya memilikinya saya tidak menangis karena perasaan malu atau gembira tetapi saya menangis karena seakan-akan sebuah benteng telah diluntuhkan dan seluruh reservoir ketakutan dan kemarahan sudah dilepaskan ketika saya menuliskan kata-kata ini saya masih membayangkan apakah ampunan Tuhan itu bukan hanya sekedar melepaskan kita dari dosa tapi ampunan dia juga bersifat menyembuhkan dan mengembirakan saya masih berada di situ di atas lutut saya terhempas di lantai dengan kepala saya dengan kepala yang tertutup dengan tangan saya terisak-isak menangis untuk beberapa saat setelah saya berhenti menangis saya seperti sudah merasa kelelahan pengalaman yang baru saja saya rasakan sangat aneh buat saya dan sangat sulit untuk dijelaskan dengan akal pikiran saya dan saya pikir ini juga akan aneh buat orang lain yang mendengarkan cerita saya tapi ada satu kesadaran yang segera saya temukan saya memerlukan Tuhan dan saya memerlukan untuk salat di hadapannya dengan penuh keputus asaannya tidak ada sesuatu kamu terjemahkan dengan cepat I need God and pray desperately but for getting up from my knees I made one last at supplication sebelum saya berdiri lagi saya membuat doa yang terakhir di hadapan dia Tuhan jika engkau satu saat akan mengubah saya menjadi kafir lagi bunuhlah saya jauhkan saya dari kehidupan seperti ini karena saya sudah terlalu berat untuk menanggung hidup tanpa kehadiranmu I cannot live another day denying you saya tidak bisa lagi menghirup udara pada hari yang lain dengan menolak kehadiranmu bapak-bapak ibu yang mengaruhkan saya disini ialah dia salat yang pertama Dr. Jeff Willeng dia sampai pada salat yang pertama pada kesimpulan terakhir bahwa dia salat karena keperluan dia bahwa dia salat bukan karena kewajiban tapi karena dia memerlukan I needed God and prayer desperately betapa saya memerlukan Tuhan dan betapa saya perlu salat dan dia merasakan bahwa sejak itu untuk hidup selanjutnya dia tidak mungkin bisa lagi hidup tanpa kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya sahabat saya ini alangkah cepatnya Dr. Jeff Willeng menemukan mahabah di dalam ibadahnya padahal kita sudah berulang-ulang kali salat itu dan mengapa mengapa kita tidak segera begitu ya karena salat kita ini seperti sudah diprogram sudah diprogram oleh kebudayaan kita sudah diprogram oleh orang tua orang tua kita sementara dia ini salat lewat perjuangan yang sangat panjang salatnya berjuang betul-betul mengatasi rasa malu takut diejek oleh orang lain takut ketahuan oleh tetangga dan juga mungkin karena di Amerika dididik untuk percaya kepada harga diri dan tidak boleh merendahkan diri di hadapan siapapun termasuk di hadapan Tuhan sangat sulit bagi dia meninggalkan meninggalkan kepribadian yang lama sebutlah American personality yang tidak pernah mendudukkan kepala di hadapan siapapun sekarang dia harus ruku dan lebih tidak enak lagi dia harus mengempaskan dirinya sujud itu berat bagi dia karena apa salat dia ini sampai kepada mahabbah sampai kepada kecintaan kepada Allah pertama karena salatnya itu lewat perjuangan yang sangat panjang dan yang kedua karena dia harus menghilangkan kepribadiannya yang lama kepribadiannya yang dahulu katanya kita ini tidak akan bisa mencapai Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita meninggalkan diri kita diri kita yang lama harus tinggalkan dulu itu nafs kita ego kita barulah kita bisa beribadah kepada Allah dengan penuh kecintaan karena di hadapan saya mungkin banyak orang Jawa atau orang Sunda yang kena cerita wayang dalam cerita wayang itu ada Adipati karena kalau orang Sunda Adipati Karno mungkin orang Jawa Adipati Karna itu masih keluarga pendawa juga sejak lahir dia ini punya baju besi yang baju besinya itu built-in di dalam tubuhnya dalam perang Baratayuda tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Adipati Karna karena senjata apapun tidak bisa menyentuhnya tidak bisa menyentuhnya dan dia punya satu senjata yang selalu kena kepada sasarannya sehingga waktu itulah gatut kaca atau gatut kocok dikorbankan tapi saya tidak akan ngedalang di sini pada waktu Baratayuda ini orang berusaha bagaimana supaya harus dibuka itu taming baju besinya akhirnya karena dipengaruhi atas nasihat kresna nasihat kresno yang patungnya di situ di jalan jalan berdeka ketika dia menasehati Arjuna dalam perang Baratayuda karena itu hanya bisa dipengaruhi oleh gurunya dia itu sangat berkhidmat kepada gurunya oleh gurunya disuruhlah dia membuka itu dan ketika dia harus membuka itu membuka baju besinya tentu dia merasa kesakitan yang luar biasa tapi itu dia lakukan karena perkhidmatan kepada gurunya dan setelah itu dia mati akhirnya tapi katanya disitulah tersembunyi sebuah ajaran mistikal ajaran sufi yang sangat mendalam bahwa kita ini baru bisa mencintai Allah yang sebenarnya kalau kita sudah bisa meninggalkan seluruh baju kita yang dulu itu yang nempel kepada kita sejak lahir yang nempel kepada kita sejak lahir apa itu yang nempel kepada kita sejak lahir yaitu keakuan kita bahwa sepanjang hidup kita ini kita ini selalu ingin memuaskan aku kita yang kita kejar itu kan selalu keinginan-keinginan aku kita sebut itu ambisi cita-cita atau apa saja yang kita inginkan dalam kehidupan itu sebetulnya apa yang aku inginkan what I want itu yang selalu kita perhitungkan dan itu menjadi baju kita hanya dengan meninggalkan ego kita keakuan kita ini berarti itu kita membunuh ego kita hanya dengan membunuh ego itu kita bisa datang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh mahabbah itu dengan penuh kecintaan nah sebetulnya saya mau menjawab pertanyaan mengapa sih Tuhan itu tidak masukkan rasa cinta itu langsung saja sehingga ibadah kita itu bisa begitu saya ingin menegaskan bahwa cinta yang kita peroleh lewat perjuangan itu akan terasa lebih indah ya kita belajar mahabbah sekarang ini walaupun dalam bentuk kuliah itu mungkin ingin kita wujudkan dalam perjuangan kita perjalanan untuk mencintai Allah adalah perjalanan menanggalkan baju-baju kita yang lama itu menanggalkan kepongahan kita menanggalkan kesombongan kita menanggalkan seluruh keinginan-keinginan kita seperti Adipati Karna karena setelah itu dia masuk suarga kersenak itu waktu memberi nasihat kepada Arjuna dia memberikan nasihat dalam sebuah buku yang dikena sebagai bagawat kita nyanyian para dewa itu hampir sama dengan buku-buku tasawuf di kalangan kaum muslimin seperti saya katakan ini pengantar untuk pembicaraan kita tentang mahabah tentang cinta kita akan mulai membahas kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu catatan kita yang pertama yalah bahwa cinta itu harus sesuatu yang diperjuangkan tidak sesuatu yang datang dengan sendirinya we do not fall in love we grow to love kita bermaksud pengajian ini nanti untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali lagi kepada kata mahabah ini kepada kata cinta ini mahabah itu dalam bahasa Arab mahabah itu asal katanya dalam bahasa Arab mim ini hanya tambahan tak juga ini hanya tambahan ini awalan ini kita sebut akhiran jadi asalnya itu dari kata hab hab menarik dalam bahasa Arab itu saya mau membicarakan asal kata itu dalam bahasa Arab biasanya kata-kata yang satu akar kata itu memperkaya makna kata-kata itu misalnya saya mohon maaf pada orang-orang selain orang Sunda disini saya terpaksa harus kasih contoh dalam bahasa Sunda karena itu saya kira bahasa yang paling mirip bahasa Arab dalam bahasa Sunda kalau satu akar katanya sama maka seluruh makna yang punya akar kata itu mengandung makna akar kata itu misalnya dalam bahasa Sunda ikat caket rakat papukat itu semua asalnya dari kata ket yang menunjukkan kedekatan keakraban jadi semua rakat itu juga dekat caket juga dekat papukat juga itu artinya bertemu sangat dekat ikat itu satu kain yang sangat dekat disimpan di atas kepala sangat rapat nah seperti itu juga bahasa Arab nah kita akan melihat akar kata hab ini atau hub hub juga dalam bahasa Arab artinya cinta kalau ditulis begini hub itu artinya juga cinta sekarang akar kata hab itu dalam bahasa Arab bisa berarti pertama kata hub itu artinya sesuatu yang bersih atau putih putih bersih orang Arab menyebut gigi yang putih bersih itu dengan mengatakan hababul asnan hababul asnan pakai ha dan baik kalau disini ada dua baknya karena itu juga dua sebetulnya hub itu karena pakai pasdir hababul asnan itu bagian gigi yang putih bersih itu disebut dengan kata habab jadi hab atau hub yang pertama artinya adalah sesuatu yang putih bersih arti yang kedua dari kata hub atau hab artinya bagian yang paling atas yang muncul di permukaan orang Arab menyebut kalau kita menyimpan air di dalam pinggan maka air bagian atas itu yang tampak kepada kita itu disebut hababul lemak bagian air yang sebelah atas bagian yang paling atas yang tampak itu disebut hab yang ketiga kata hab juga dalam bahasa Arab berarti menetap di satu tempat terus menerus dalam bahasa Arab orang menyebut habbal da'ir unta itu menetap di satu tempat tidak mau berdiri tidak mau tegak terus aja misalnya duduk di satu tempat mereka menyebutnya habbal da'ir habbal da'ir jadi unta itu menetap di satu tempat tidak mau berdiri itu yang ketiga yang keempat hab juga berarti inti bagian yang paling dalam dari sesuatu hati yang paling dalam disebut dalam bahasa Arab habbatul kolb habah juga berarti biji-bijian seperti dalam Al-Quran orang yang menginfakkan rizkinya di jalan Allah itu kamasali habbatin seperti satu biji jadi biji itu karena bagian yang paling dalam dari buah bagian luarnya kulitnya dagingnya kemudian ada bagian dalamnya kita pernah cerita juga disini tentang syariat tarikat dan hakikat syariat itu seperti bagian luarnya kulitnya kemudian dagingnya itu tarikatnya dan bijinya yang paling dalam itu yang dari situ bisa ditumbuhkan kehidupan yang baru dalam bahasa Arab itu disebut habbah yang sebetulnya satu asal kata dengan kata cinta yang kelima sesuatu yang menahan sesuatu yang menjaga atau melindungi atau menahan sesuatu kalau kita simpan air di dalam gelas kemudian kita tutup nah tutupnya itu disebut heb hebul ma' misalnya penutup air jadi disebut penutup itu juga heb nah menurut Ibnul Qayyim Jauziyah makna yang lima itu sebetulnya adalah ciri dari cinta tanda-tanda dari cinta atau syarat-syarat kecintaan yang sejati itu adalah lima makna itu pertama bahwa cinta itu haruslah sesuatu yang tulus bersih tidak tercemari bahwa kalau orang mencintai sesuatu maka dia tidak akan menyaingi kecintaannya dengan sesuatu yang lain dan yang kedua bahwa kalau kita mencintai sesuatu itu syarat yang kedua maka yang kita cintai itu harus kita letakkan di atas semua yang lain seperti juga kan yang hibulma artinya bagian atas dari air jadi kalau kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala maka syarat yang kedua ialah kita harus meletakkan Allah di atas semuanya di atas kecintaan kita kepada keluarga di atas kecintaan kita kepada anak-anak di atas kecintaan kita kepada kekayaan Al-Quran mengatakan dan seterusnya saya tidak hafal ibu mungkin yang lebih hafal surat atau bah ayat 4 katakanlah jika anak-anak kamu orang tua kamu suami-suami kamu atau harta kamu atau perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya atau rumah yang kamu khawatirkan untuk ditinggalkan lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya maka siap-siaplah kamu menerima azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran mengatakan itu artinya syarat yang kedua dari cinta sebutlah kita sekarang sedang memberikan rukun cinta atau rukun mahabbah rukun mahabbah yang pertama adalah harus tulus tulus bersih satu tidak mencampurinya dengan yang lain yang kedua syarat yang kedua ialah harus meletakkan yang kita cintai itu di atas segala-galanya atau kita harus mendahulukan kehendak yang kita cintai daripada kehendak kita sendiri kemudian arti yang ketiga dari cinta adalah terus menerus menetap bahwa ciri cinta juga ialah keinginan kita untuk terus bersama yang kita cintai dan tidak mau berpisah dengan dia seperti doa dokter Jeffrey Leng itu Tuhanku jangan biarkan aku hidup tanpa kehadiranmu denying you aku tidak mau hidup tanpa kehadiranmu artinya dia ingin selalu bersama-sama salah satu doa yang diajarkan Nabi kepada Az-Zahra Tas-Sayedah Fatimah adalah doa yang berbunyi Rabbi latakilni ila nafsi torfata'ainin wa aslih li sya'ni kullah atau ada yang dimulai dengan wa aslih li sya'ni kullah ya hayu ya qayyum birahmatika astaghisu latakilni ila nafsi torfata'ainin wa aslih li sya'ni kullah ya hayu ya qayyum kepada engkulah aku berlindung jangan biarkan aku sendirian mengandalkan diriku sekejap matah pun artinya kita tidak ingin ditinggalkan Allah subhanahu wa ta'ala keterjemahan bahasa inggrisnya don't leave me alone even at the wing of an eye jangan kamu tinggalkan aku sekejap matah pun yang keempat kalau kita mencintai sesuatu kita menyerahkan yang paling inti dari kehidupan kita yang paling hakiki dari kehidupan kita karena kan kata hub itu juga berarti biji yang paling dalam jadi kita serahkan esensi diri kita yang paling mulia pada diri kita itu harus kita serahkan kepada yang kita cintai kata lain dalam bahasa inggris itu ultimate our ultimate self diri kita yang terakhir itu yang kita serahkan kepadanya saya mohon 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 kalau nyebut-nyebut bahasa inggris ini karena terpengaruhi ini aja mulainya tadi disitu dan karena besok saya harus memberikan pelajaran di hadapan orang-orang bule yang masuk islam atau yang suaminya ini sudah islam kemudian mereka juga masuk islam tapi tidak tahu bagaimana menjalankan islam itu karena bahasa inggris saya jelek jadi harus dilatih dulu depan ibu-ibu sebelum kesana nah bagian yang paling dalam itu dari diri kita adalah hati kita kan hati kita itulah yang paling dalam dan di dalam bahasa Arab memang inti dari diri kita itu disebut kolb hibbul kolb atau ya hibbat hibbatul kolb inti dari diri kita itu hati jadi kan kepada orang yang kita cintai serahkan hati kita yang paling berharga kan dulu mungkin ibu-ibu masih ingat waktu masa remaja dulu sekian puluh tahun yang lalu kita sering bercanda dengan mengatakan berikan senyumu pada setiap orang berikan hatimu hanya kepadaku saja jadi kita mau belajar mahabah jadi kita harus mengenang lagi periode ketika kita belajar mencintai yang yang konkret cinta manusia sayang sekali saya sudah lewat puluhan tahun yang lampau jadi tidak bisa membayang mesti yang mengajarkan ini anak-anak remaja itu syarat yang keempat arti yang kelima bahwa orang yang mencintai itu akan selalu menjaga cintanya dengan penuh perhatian merawatnya melindunginya memeliharanya baik-baik dianggapnya kecintaannya itu sebagai barang yang paling berharga kita masih bicara mahabah itu dari segi kata-kata saja dan menariknya dalam bahasa Arab kata-kata itu juga sekaligus menggambarkan makna cinta itu yang sebenarnya sekarang ini pengantar saya sekarang ingin mengakhiri ini dengan dua cerita satu dari hadis Nabi cerita dari zaman Nabi salallahu alaihi wa alaihi wa sallam satu lagi dari cerita orang Sunda saya mohon maaf nih sama Ibu Taryo aduh panatisme Sundanya selalu muncul tetapi tulisan Sunda itu sebenarnya dikutip juga dari bahasa Sang Sakerta jadi mungkin warisan dari agama Hindu dan boleh jadi dalam literatur Jawa pun ada kisah yang pertama ini di zaman Nabi pada waktu menjelang perang Uhud dua orang sahabat satu Abdullah bin Jahas satu lagi Abdullah Ibn Mas'ud berunding sebelum pergi perang kata Abdullah bin Jahas gimana sebelum kita berjihad ini kita berdoa dululah masing-masing kita menyampaikan permohonan kemudian Abdullah Ibn Mas'ud berdoa Ya Allah ini genderang perang sudah saya dengar berilah kepada saya musuh yang tangguh kemudian berilah kepada saya kekuatan sehingga saya bisa menaklukan musuh itu kemudian Abdullah bin Jahas berdoa Ya Allah berilah kepada saya musuh yang lebih tangguh dari musuhnya Abdullah Ibn Mas'ud sehingga musuh itu bisa berhasil memotong hidung saya dan menggunting telinga saya nanti kalau pada hari kiamah engkau bertanya kepadaku Hey Abdullah kemana hidungmu dan kemana telinga aku akan bisa berkata semuanya hilang dalam kecintaan kepadamu kemudian terjadilah pertempuran dan sore hari itu umat Islam waktu itu kan menderita kekalahan juga pada perang Uhud itu kalau yang mau ke Mekah atau mau naik haji sekarang sempatkanlah ziarah ke Uhud di Madinah ketika ziarah ke situ sebutlah itu Abdullah bin Jahas yang saya ceritakan itu ketika sore hari sudah selesai pertempuran Abdullah bin Mas'ud masih hidup waktu itu dan dia memeriksa orang-orang yang terbunuh pada perang itu dan dia melihat hidung Abdullah bin Jahas itu dan telinganya ditusuk jadi digantungkan di satu tempat kata Abdullah bin Mas'ud doa kamu Abdullah bin Jahas lebih baik dari doaku maksud Abdullah bin Mas'ud karena Abdullah bin Jahas punya sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan kekasihnya bahwa semuanya dia persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala ada ciri lah ada tanda yang bisa dibanggakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ada orang yang mengatakan wah keliru itu berdoa begitu itu ya kenapa tidak berdoa seperti Abdullah bin Mas'ud saja supaya kita ini menang doanya seperti itu tapi itulah bahasa cinta ya dalam kecintaan memang sebetulnya logika hampir tidak jalan karena demi kecintaan orang mengorbankan segala galaknya dan kerelaan untuk mati adalah tanda cinta yang sejati kalau dia mau mati untuk orang yang dicintainya nah itu cerita dari hadis kalau itu harus didengarkan yang kedua ini cerita sudah itu dan tidak usah didengarkan dengar sambil lewat saja ini ceritanya pernah ada seorang kesatria yang bermaksud harus memindahkan mayat dari sebuah gantungan pohon ke tempat yang lain ketika dia berhasil mengambil mayat itu tiba setelah dia ambil loncat lagi mayat itu bergantung lagi ambil lagi loncat lagi akhirnya dia pegang mayat itu rat-rat tiba-tiba mayat itu ngomong nah katanya raja aneh benar kau ini kenapa harus berpayah-payah melakukan hal yang seperti ini sekarang saya punya cerita kalau kamu bisa jawab kamu selamat kalau tidak saya hancurkan kepala kamu jadi dalam cerita ada cerita lagi dahulu ada seorang yang punya anak perempuan dan sudah tumbuh dewasa karena ini cerita pasti ini perempuan itu cantik cerita dan jadi rebutan semua orang kemudian si bapak dan kakaknya yang laki-laki pergi berangkat dalam perjalanan itu mereka mencari juga jodoh untuk anak perempuan itu tapi berpisah ini si laki-laki dan si bapaknya itu sebelum berangkat itu si perempuan itu katanya hanya mau dinikahi oleh orang yang memiliki kepintra sesuatu yang istimewa yang tidak dimiliki yang lain atau yang gagah perkasa yang punya ilmu yang bisa mengetahui sesuatu nah di tengah jalan bapaknya ketemu ada seorang pemuda dan dia membanggakan di hadapan bapaknya bahwa dia bisa membuat kereta yang bisa terbang wah kalau begitu kamu cocok untuk anak saya udah kita nanti nikah pada bulan purnama bulan yang akan datang kita akan nikahkan kamu dengan anak saya pada saat yang sama ini kakaknya juga berjumpa lagi tapi di tempat yang lain ada seorang lagi yang berkata saya ini memiliki kemampuan untuk berkelahi jadi saya mempelajari ilmu silat dari seluruh negeri sejak aikido karatedo sampai kung fu saya pelajari di seluruh negeri ini wah kalau gitu anda orang gagah perkasa cocok untuk anak saya ceritanya ke rumah pun kepada ibunya datang juga kepada yang kedua ini kakaknya berjanji nanti pada bulan purnama pada bulan berikutnya kita akan menikahkan kamu karena waktu itu tidak ada telpon jadi tidak bisa koordinasi kan dengan bapaknya di tempat yang lain kemudian yang ketiga ini datang kepada ibunya kalau ini katanya dia ini tidak punya kesaktian apa-apa cuma dia bisa mengetahui sesuatu yang tersembunyi dia sudah belajar buku lama jadi yang gaib-gaib dia ketahui wah ini dahsyat juga katanya cocok lihat anak saya nanti pada bulan purnama bulan berikutnya kita akan mengadakan perhelatan jadi sebelum bulan purnama itu berkumpulah ini tiga orang calon menantu itu pada saat yang bersamaah dan ketika ketiganya bertemu yang bingung tentu yang punya hajat karena semuanya sudah berjanji percis pada saat yang menentukan itu sehari sebelumnya seorang raksasa yang juga tertarik dengan kecantikan anak itu menculiknya membawa kabur tentu panik ini keluarga itu walaupun agak lega juga karena ketika akhirnya hilang kan tapi sekarang sekarang lah hujannya yang seorang itu berkata saya ini mengetahui yang gaib-gaib dan saya tahu bahwa putri anda itu disembunyikan oleh seorang raksasa di gua tertentu di daerah tertentu dalam koordinat sekian atau apa itu karena ilmunya hebat jelas sekali petunjuknya lalu kata yang kedua itu kalau begitu kita bisa susul ke sana saya punya ini kendaraan dia ciptakan kendaraan segera yang bisa terbang itu kata yang satu itu yang gagah perkasa yang pintar berkelahi saya ikut lah biar saya yang menyelamatkan putri itu dari cengkraman raksasa itu jadi naiklah dia di kendaraan itu pokoknya terbanglah ke sana masuk ke dalam gua ringkasnya cerita dan kemudian terjadilah perkelahian mati-matian sampai akhirnya raksasa itu terbunuh si pemuda itu luka-luka parah tapi dia berhasil menyelamatkan putri itu nah kata si mayat itu kepada raja dan kepada ibu-ibu juga siapa katanya yang paling layak menjadi suami anak perempuan itu semuanya kan sudah berjasa ini yang punya ilmunya sudah memberikan petunjuk dan karena semuanya ketiga-tiganya akhirnya saya lah yang paling layak menjadi suamnya karena ketahuan saya tidak akan diketahui dimana perempuan itu kata yang kedua tanpa kendaraan bagaimana mungkin dia sampai sana lalu kata yang ketiga punya menantu itu bingung raja berikanlah jawaban kalau tidak saya pecahkan kepala kamu lalu raja menjawab dengan sangat bagus sebelum ibu-ibu jawab yang pantuk menjadi suaminya adalah dia yang mau mengorbankan nyawanya untuk membebaskan dia dari cengkraman raksasa itu adapun ilmu dan kendaraan itu hanyalah sarana saja untuk mencapai tempat itu tapi yang paling menentukan adalah kesediaan berkorban untuk orang yang kita cintai ya saya begitu jadi jadi dongeng juga ini pengajian kita ini hanya pengantar saja untuk pembicaraan kita jadi minggu depan kita akan membicarakan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah salallahu alaihi wa sallam tentang cinta tentang mahabah insyaAllah dua minggu lagi kita akan membicarakan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah salallahu alaihi wa sallam tentang mahabah nah untuk catatan kita sekarang pertama mahabah itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya kita harus belajar mencintai bukan jatuh cinta yang kedua bahwa tanda cinta itu ada lima sesuai dengan makna dari kata hub atau hib dalam bahasa Arab kalau ada pertanyaan boleh silahkan bertanya even angels ask dari ceramah yang Bapak berikan tadi bahwa dua orang sahabat yang mau menuju berang uhud memohon kekuatan untuk dapat mengalahkan orang yang lebih kuat sedangkan yang kita tahu di dalam surat Al-Baqarah terakhir ada doa yang mengatakan Ya Allah jangan engkau bebankan kepada beban yang berat yang tidak sanggup kami memikulnya jadi itu sangat kontra sekali Pak perbedaannya sebaiknya itu kita memohon kekuatan atau memohon jangan engkau bebankan yang tidak sanggup kita terima kasih Abdullah bin Jahas itu berdoa untuk sesuatu yang dia sanggup dia pikul Tuhan jangan bebankan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya tidak semua orang sanggup memikul penderitaan seperti itu tapi Abdullah bin Jahas sanggup memikulnya karena kesanggupan kita memikul beban itu berbeda-beda setiap orang berbeda-beda dan Tuhan lah yang tahu sampai di mana kemampuan kita karena itu kita kita bermohon kepada Allah jangan pikulkan kepada kita beban yang tidak sanggup kami memikulnya menurut pandangan Allah subhanahu wa ta'ala tentu Allah subhanahu wa ta'ala tahu kemampuan kita masing-masing dan Abdullah bin Jahas merasa bahwa dia mampu itu memikul itu karena itu barangkali itu tidak bertentangan dengan doa itu ya kalau saya mungkin tidak sanggup saya masih mencintai kehidupan ingin juga saya meletahui apakah ada di dalam buku itu tertera kapan momen kapan itu Dr. Jeffrey Lang itu timbul keinginan atau apa yang membuat dia ingin mempelajari atau masuk ke dalam Islam itu tentu ada kata Dr. Jeffrey seorang Amerika setelah itu langsung pertanyaannya mengapa Anda masuk Islam sejak kapan Anda masuk Islam bagaimana dia masuk Islam itu diceritakan dalam buku lainnya namanya struggling to surrender berjuang untuk menyerahkan diri berjuang untuk pasrah struggling to surrender tapi secara singkat saja dia ini masuk Islam karena Al-Quran dia pernah ateis ibunya seorang Kristen yang sangat taat dia juga sejak kecil Katolik kalau sana suruh pergi ke gereja kemudian pada usia belasan tahun dia jadi sangat ateis terakhir dia masuk Islam karena membaca Al-Quran dia ini berusaha membuktikan kepalsuan Al-Quran tapi akhirnya terbuktilah kebenaran Al-Quran jadi kalau dia ditanya kenapa dia masuk Islam Al-Quran lah yang membimbing saya ada seorang lagi di Amerika itu juga penulis Gary Miller dia juga masuk Islam karena Al-Quran juga ada kisah Gary Miller di situ karena dia masuk Islam karena Al-Quran jadi kepada siapa saja yang mau pergi dia hadiahkan Al-Quran itu orang itu suka atau tidak suatu saat ada pelaut mau berangkat berlayar dia kasih Al-Quran untuk bacaan lah di laut orang dari pelayaran orang itu berkata sama Gary Miller this guy maksudnya Rasulullah dia anggap Al-Quran itu dibuat oleh Nabi this guy this prophet Muhammad must be a salah pastilah dia seorang pelaut mengapa kata Gary Miller karena dalam Quran tadi ada cerita cerita tentang badai di lautan yang di dalamnya ada kegelapan dan ada kegelapan lagi itu katanya hanya orang yang pernah melihat badai itu di lautan yang bisa menceritakan persis seperti itu so this guy must be a salah tapi Gary Miller itu hanya ingin menunjukkan padahal Nabi kan tidak pernah pergi ke laut dan sepanjang hidupnya Nabi itu tidak pernah naik perahu tidak pernah pergi ke laut apalagi berlayar tapi Al-Quran bercerita tentang badai di lautan itu begitu cermat hampir seperti kisah yang disaksikan oleh para pelaut sehingga kata Gary Miller ini tidak bisa tidak mestilah bukan Muhammad yang menulisnya tetapi mestilah Allah mungkin kalau Ibu tertarik nanti bukunya yang satu lagi struggling to surrender nanti kata Ibu Tariu Azhar akan mengundang beliau ya mimpi aja sebetulnya saya dengan Ustaz Samsuri merencanakan membuat ada satu doa doa itu yang isinya berbunyi Ya Allah aku mohonkan cintamu dan mencintai orang yang mencintaimu dan kecintaan kepada amal yang akan membawa kami ke dekatmu jadikanlah kecintaan aku kepadamu membimbing aku untuk mentaati dan jadikanlah kerinduanku kepadamu memalingkan kami dari kemaksiatan kepadamu itu wiridkanlah itu pada salat kita mohonkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kecintaan kepada orang yang mencintai Allah syarat utama supaya kita mencapai mahabat pada Allah yaitu membunuh ego kita pada kesempatan ini saya ingin tanyakan kepada Kang Jalal kira-kira mungkin Kang Jalal punya pengalaman tentu ya pasti punya pengalaman spiritual yang bisa kita tiru bisa kita ikutin yaitu seperti apa dan bagaimana caranya supaya membunuh ego kita ini yang masih banyak ada dalam diri kita apakah itu dengan zikir atau dengan amal soleh atau dengan zikir yang nyata memberi apa kira-kira apa itu pertanyaan saya kalau ditanya pengalaman rohaniah saya saya tidak ada saya sama saja seperti ibu-ibu masih merayap dalam perjalanan sahara panjang menuju kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya saja saya belajar dari pengalaman guru-guru rohaniah sebelumnya nanti sebetulnya akan kita bicarakan ini mungkin pada pertemuan yang kedua kita akan membicarakan hal-hal atau kiat-kiat yang akan membawa kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya ingin berikan beberapa contoh untuk membunuh ego itu tadi ya ini ada 10 tapi hanya sementara saja untuk disebutkan disini melazimkan membaca Al-Quran dan mencoba memahami maknanya bacalah Al-Quran karena seakan-akan Al-Quran itu diturunkan untuk kamu bukan diturunkan untuk Rasulullah saja tapi seakan-akan diturunkan untuk kamu bahwa Tuhan menyapa kamu dengan ayat-ayatnya itu yang kedua tadi seperti kata ibu memperbanyak zikir dan takarub kepada Allah dengan melakukan sholat-sholat nawafil disamping sholat-sholat fardu tapi disamping zikir-zikir itu yang tadi saya sebutkan ada juga upaya kita memang yang harus kita lakukan dengan ada banyak-banyak kiat dari para ahli tasawuf itu tergantung kepada jenis egonya yang mau kita taklukan salah satu ego yang mau kita taklukan adalah kebahilan kan kerakusan kita untuk memenuhi keinginan kita maka kita harus dapat pelajaran supaya kita tidak rakus caranya kata kiatnya ialah memaksakan diri untuk bersikap dermawan walaupun hati itu tidak rela seperti Jeffrey itu yang seperti tidak rela itu mau menekukan lututnya itu seperti itu juga kalau kebahilan dan kerakusan itu menguasai kita paksakan kita untuk berderma sebanyak-banyaknya nanti katanya perlahan-lahan ego kita itu akan mencair jadi seperti katanya uang rupiah pada zaman krisis moneter nanti your ego will be melting in your pocket kalau itu kata itu kata Steve Hank itu ya bahwa uang rupiah itu lama-kelamaan akan mencair di saku anda katanya akan makin kehilangan nilainya itu juga begitu ego kita bisa hilang dengan itu meruntuhkan tonggak-tonggak kesombongan kita karena pertanyaan ini sekaligus juga pertanyaan yang terakhir izinkanlah saya mengakhiri ini juga dengan cerita lagi tapi di cerita ada Jaludin Rumi satu saat ada seorang yang tinggal di sebuah benteng yang tinggi lalu dia kehausan dan dia merindukan air di bawah benteng itu dia lihat sungai mengalir airnya bening jernih lalu dia robohkan bangunan benteng itu satu persatu bapaknya sampai menimpa sungai itu keluarlah bunyi gemercik terus dia robohkan bebatuan itu sampai sungai itu berkata kepadanya mengapa aku robohkan batu-batuan itu dan menimpa aku ke orang kehausan itu berkata karena dua hak pertama makin sering aku robohkan batu-batuan ini makin indah kedengaran suara gemercikmu karena gemercik air buat orang yang kehausan itu lebih indah dari kabar gembira yang disampaikan tentang kebebasan bagi seorang tawanan itu kata Jaludin Rumi dan yang kedua karena dengan meroboh-robohkan batu-batuan ini aku akan makin dekat kepadamu sehingga akhirnya aku bisa menghirup airmu yang bening itu pingkasnya ceritra runtuhlah itu kemudian orang yang kehausan itu sudah berdiri di tepi sungai itu tubuhnya penuh dengan kotoran debu-debu yang dijatuhkan itu dan dia merasa malu untuk menghirup udara ini kuatir tubuhnya yang kotor itu akan mencemari kejernihan air itu dia ragu-ragu tiba-tiba air itu berkata kenapa tidak segera kau rapatkan bibirmu kepadaku bukankah itu yang kau rindukan sekian lama kalau kata orang kehausan itu berkata tapi aku malu melihat diriku yang kotor karena aku khawatir kekotoranku akan mencemarkan dirimu lalu kata air itu mendekatlah kepada aku karena kalau tidak karena aku maka bagaimana mungkin kamu membersihkan tubuhmu gitu dan itu dan itu adalah cerita sufi yang menggambarkan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerinduan kita kepada Allah itu hanya akan bertambah apabila kita merobohkan batu-batuan ego kita kepengahan kita kesombongan kita kerakusan kita hawa nafsu kita itu robohkan makin banyak hawa nafsu kita robohkan insya Allah makin indah itu kedengaran panggilan Tuhan kepada kita dan nanti setelah kita dekat lalu kita ragu-ragu karena menyaksikan tubuh kita yang kotor tidak usah ragu-ragu karena tanpa kehadiran dia bagaimana mungkin kotoran itu dibersihkan saya mohon maaf untuk terakhir kalinya karena pengajian kita ini lebih banyak dongengnya ketimbang isinya saya mohon maaf akhirnya mari lah kita akhiri dengan bersama-sama berdoa dari doa yang diajarkan kepada Sita Fatimah dan juga diajarkan kepada Siti Aisyah Bismillahirrahmanirrahim ya hayu ya qayyum birahmatika astaghihisu la takilni ilah nafsi tarifat aynin wa aslih lih sya'ni kulla Allahumma ya hayu ya qayyum birahmatika astaghihisu la takilni ilah nafsi tarifat aynin wa aslih lih sya'ni kulla Allahumma ya hayu ya qayyum birahmatika astaghihisu la takilni ilah nafsi tarifat aynin wa aslih lih sya'ni kulla Allahumma inna nas'aluk akharu hadih wakharu wakharu magjamakta fiha wa inna na'udh dika min catcher wa ashir magjamakta fiha Allahumma rsukna janaha Allahumma barik lana fiha Allahumma barik lana fiha Allahumma barik lana fiha Bihaqi Muhammadin wa ahli Muhammad Wa bihaqi Ummil Kitab Al-Fatiha